Intro Saudariku yang dimuliakan Allah SWT Sebuah pernikahan atau sebuah rumah tangga Itu pasti dipimpin oleh seorang pemimpin Kalau diibaratkan kita sedang safar Di dunia ini kita semua musyafir Kita semua sedang safar Sedang melakukan sebuah perjalanan Kalau teman-teman menaiki sebuah perahu Maka suami kita adalah nahkoda bagi kita Dan kita adalah penumpangnya Penumpang Dia harus taat dan patuh kepada nahkodanya Maka kita akan belajar Di antara kewajiban kita sebagai istri Kepada suami kita adalah mentaati suami kita Karena besarnya hak suami Dalam diri suami Dan ini menjadi kewajiban kita Sampai-sampai teman-teman Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan Kata beliau Kata Rasulullah SAW Kalau seandainya aku boleh Memerintahkan seseorang untuk sujud An-yasjuda li ahadin kepada Hamba Allah yang lainnya kepada seseorang Maka kata Rasulullah SAW Aku akan perintahkan seorang istri Untuk sujud kepada suaminya Subhanallah Ini karena besarnya hak suami kita terhadap diri kita Itu yang menjadi motivasi kita teman-teman Taatnya kita kepada suami kita itu syurganya kita Maksiatnya kita kepada suami kita itu nerakanya kita Maka lihat Bagaimana kedudukan kita dihadapan suami kita Subhanallah Dan ini teman-teman Yang kelak nanti kita akan bahas bersama-sama Ketika seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW Maka apa yang Rasulullah SAW tanya kepada perempuan ini Bagaimana keadaanmu dihadapan suamimu Rasulullah SAW tidak bertanya bagaimana karirmu Rasulullah SAW tidak bertanya bagaimana Ipek kamu Tidak Tapi Rasulullah SAW bertanya bagaimana keadaanmu dihadapan suamimu Subhanallah artinya Ketika kita menjadi istri yang salihah Maka kita selamat Sebaliknya Wala'iyadubillah Ketika kita tidak menjadi istri yang taat kepada suami kita Maka hati-hati Tempat kembali adalah neraka Na'udubillah Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Di antara kewajiban kita Kepada suami kita adalah Mentaati suami kita Mentaati suami kita dalam perkara Bukan bermaksiat kepada Allah SWT Tolong garis bawai Karena ada beberapa istri Ada beberapa wanita yang curhat Di antara mereka Mereka itu disuruh oleh suaminya untuk membuka jilbab Misalnya Maka yang demikian tidak perlu ditaati Karena kaidahnya Mengatakan La ta'ata fi ma'siyatillah Innamo ta'atu fil ma'ruf Tidak ada ketaatan kepada makhluk Dalam bermaksiat kepada Allah Yang ada ketaatan itu adalah sesuatu yang baik Sesuatu yang ma'ruf Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya mau tanya Siapa di antara teman-teman Yang berharap dan berdoa Kepada Allah SWT Untuk dimasukkan ke syurganya Allah Cungkan tangan Saya juga berdoa Semua berdoa ya Masya Allah Pengen ya Itu cita-cita terbesar kita Pengen masuk syurganya Allah SWT Karena di dunia ini sebentar Allah SWT ketika kita memberikan Ketika Allah SWT memberikan kepada kita Waktu setengah jam lagi kita kembali kepada Allah Artinya kita di dunia ini hanya setengah jam lagi Nah kalau kita pengen masuk syurganya Allah Syurganya Allah itu mahal Syurganya Allah itu harus dibeli dengan sesuatu yang luar biasa Dan ada spesial bagi seorang wanita salihah Seorang istri salihah Apabila dia memenuhi empat kriteria ini Ia akan bisa masuk dari pintu syurga manapun yang ia kehendaki Allahu Akbar Karena yang namanya syurga Itu ada berbagai macam pintu Ada yang ahli sadaqah Dia masuk dari pintu sadaqah Ada yang ahli sawum Ahli puasa di dunianya Wanita-wanita yang ahli sawum Maka kelak nanti Allah akan masukkan ke dalam Pintu orang-orang yang rajin sawum Ada orang di dunia ini rajin salat malam Rajin qiyamul lain Maka Allah masukkan dari pintu itu Berbagai macam amal salih Yang dia spesialis di bidang itu di dunia Maka Allah masukkan sesuai kebiasaannya Nah ternyata Ada yang lebih mudah Untuk kita bisa memilih dari pintu syurga manapun yang bisa kita kehendaki Di antaranya kata Rasulullah SAW Kalau seorang wanita Kalau kita ini Salat lima waktu Di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan Kalau seorang wanita salat sunnah Rasulullah SAW menyebutkan Kalau wanita ini salat lima waktu Kewajibannya Subuhnya salat Duhurnya salat Asarnya salat Maghribnya salat Isyanya salat Tidak tinggal Dan yang namanya Iza salat il marah Kalau kita tengok lagi Dalam syarah-syarah hadith Maka akan didapati bukan hanya salat saja yang Perempuan itu lakukan Tapi dia juga harus tahu ilmunya Harus tahu rukun-rukun salat itu seperti apa Pembatal-pembatal salat itu seperti apa Karena yang namanya ibadah itu harus disertai dengan ilmu Berarti kewajiban kita sebagai seorang perempuan Di antaranya menuntut ilmu Mencari ilmu Bagaimana cara salat yang benar Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan Iza salatil mar'atu khamsahakalu Wanita ini salat lima waktu dengan ilmu Wasamat syahraha Dan dia berpuasa melakukan ibadah saum di bulan Ramadhan Subhanallah Kita berdoa ya teman-teman Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya Kenikmatan Untuk bisa berjumpa dengan Ramadhan Karena kita tidak akan pernah tahu Mungkin Ramadhan kemarin adalah Ramadhan terakhir kita di dunia Kalau Allah berikan kita kesempatan lagi Untuk berjumpa dengan Ramadhan Maka jangan sia-siakan Ramadhan yang Allah beri kepada kita Kalau seperempuan itu dia berpuasa di bulan Ramadhan Yang ketiga syaratnya Wa hafidhat farjaha Kalau perempuan ini dia bisa menjaga kesuciannya Subhanallah Hari ini banyak sekali Wanita-wanita yang belum bisa menjaga kesuciannya Banyak terjadi yang namanya perzinahan di mana-mana Maka wanita-wanita yang dia menjaga kesuciannya Menjaga kemaluannya Dan yang keempat adalah Dan wanita ini adalah wanita yang takat kepada suaminya Subhanallah Maka apa yang dikatakan kepada wanita ini Kalau dia sudah memenuhi empat syarat Yang dikatakan adalah Kalau misalnya dia sudah memenuhi empat syarat kriteria ini Maka dikatakan kepada wanita ini Allah akan mengatakan silahkan Silahkan Kau bisa masuk dari pintu manapun Subhanallah Bisa dibayangkan gak teman-teman Teman-teman nanti di akhirat Kalau teman-teman masuk dalam kriteria empat wanita ini Teman-teman berjumpa dengan Allah Dan Allah Teman-teman diperhatikan syurga Harap Diperhatikan syurga yang begitu indah Dan itu kita rindu semua ya Dan Allah yang mengatakan kepada kita Eh fulana bin fulan Karena engkau dulu di dunia Telah mengerjakan empat ini Kata Allah Silahkan pilih-pilih Kamu mau pintu mana saja boleh masuk Silahkan Subhanallah Jadi kita menjadi tamu spesialnya Allah Subhanallah Pertanyaannya Jujur ya ibu-ibu Jujur ya teman-teman Yang paling berat dari empat ini yang mana Yang keempat Yang sebelah sini yang mana Jawabannya jangan idem Yang sebelah kanan saya yang mana Yang paling berat Yang keempat Kenapa ibu kenapa bu Kok merasa berat bu Kebentur sesuatu gitu ya bu ya Masya Allah Baik Terima kasih ibu Jazakillahu khair Sebelah kiri saya Kenapa berat nomor empat Tadi yang jawab nomor empat siapa Ya kenapa ibu Taat ke suami itu berat ya Masya Allah Makanya Karena Allah itu tahu berat ya Maka dari itu Allah ganjar dengan Syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Dan Rasulullah SAW itu pernah ditanya ya Ya Rasulullah siapa wanita terbaik Apa jawaban Rasulullah SAW Wanita terbaik itu Kata Rasulullah SAW adalah wanita Yang apabila suaminya memerintahkan sesuatu Maka dia mengatakan Labbaik ya Zawji Tau labbaik ya Zawji Aku memenuhi panggilanmu wahai suamiku Labbaik ya Habibi Kalau orang tengah kan bilang ke suaminya apa ya Beb Masya Allah Keren banget Beb Dipanggil Suaminya manggil ibu siapa Beb juga Apa manggilnya Adik Dek Tau itu suara Suara kandanya Adik kan sama kandamasa Adik sama Beb ya Itu suaminya Sudah-sudah dengan lembut Dek Sini Dek Baik kan Dek Dengan lembut juga datengi Ada apa Terus suaminya bilang Dek Boleh gak Temeni aku ngupi Tau ngupi Ngopi Subhanallah Kalau kita taat Ya taat bu Ke suami kita Baik kan Dek Aku akan temeni engkau ngopi Sambil ngobrol Subhanallah bu Itu sudah pahala Di hadapan Allah SWT Kenapa kita taat kepada suami kita Apakah karena suami kita Bukan Tapi karena Allah Yang memerintahkan Yang ada kalau kita Hanya berfikiran ya Berfikiran Aku kele taat ke suami Karena suami Nanti kalau ibu lagi Kesel ke suami Suaminya manggil Gak akan nyut Dek Diam aja Dek Oh lagi kesel Tapi kalau kita katakan Ya Allah Saya memenuhi Panggilan suamiku Ini karena Ketaatan Kepadamu Karena Allah Maka dia bersegera Untuk datang kepada suaminya Baik kan Dek Ada yang bisa Adik bantu Ada yang bisa Adik berikan Insya Allah Terus suaminya bilang Dek Temeni aku yuk Ayo Ya Masya Allah Luar biasa ini Istri-istri yang demikian Istri-istri yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kemudahan Untuk mentaati suaminya Kalau belum bisa Mentaati suaminya Berdoa kepada Allah Doa-doa Ya minta sama Allah Ya Allah Kenapa saya kok Kalau dipanggil suami saya Kalau suruh taat ke suami saya Rasanya Berdoa kepada Allah Ya Allah Mudahkanlah hamba Ya Allah Untuk bisa mentaati suamiku Ya Allah Karena suamiku adalah Nerakaku dan syurgaku Karena suamiku ketika aku taat Kepadamu Engkau ridha Kepadaku Terus ini menjadi motivasi kita Bu Untuk taat kepada suami Dan taat kepada suami Juga termasuk Di antara ibadah Yang membutuhkan Kesabaran Catat ya Bu Karena terkadang Kata ibu tadi benar Ya Berat Taat ke suami Gimana Bu Karena suka bentur Ya Akhirnya kita emosi Nah Berarti kita nih Seorang wanita Juga butuh sabar Ketika taat kepada suami Karena yang namanya ibadah Mentaati Allah Itu butuh kesabaran Sabar itu pahalanya Unlimited Sabar itu pahalanya Tiada batas Allah akan berikan Kejutan-kejutan Yang luar biasa Nanti di akhirat Saya mengerti dan paham Bagaimana seorang wanita Bagaimana seorang istri Terkadang Yang namanya rumah tangga Itu tidak selamanya mulus Seperti jalan tol Terkadang ada kerikil-kerikil Ya kan Disini ada gak Yang rumah tangganya Dari awal menikah Sampai sekarang Misalnya nenek-nenek Lurus Lempeng aja Saya kasih hadiah Ada Udah dijawab Tidak ada Yang di belakang Oh ada Siapa Tidak ada ya Berarti pernah ada kerikil-kerikil Walaupun sedikit gitu ya Subhanallah Berarti fitrah Kalau memang ada halangan-halangan Kerikil-kerikil Dalam rumah tangga Maka solusi Di antara solusinya Bu Adalah Terkadang kita harus mengalah Terkadang kita seorang wanita Harus mengalah Mengalah itu bukan berarti kalah Mengalah itu bukan berarti kalah Kalau kita mengalahnya Karena Allah Allah kasih hadiah Subhanallah Insya Allah Kalau suaminya salih Suaminya tahu tanggung jawab Beliau sebagai seorang pemimpin Maka ia pun akan memperlakukan Istrinya dengan baik Karena Rasulullah Sebagai figur Telah mengatakan Khairukum Khairukum Li Ahli Seorang perempuan yang baik Di antara kalian adalah Seorang yang baik Kepada Keluarganya Jadi suaminya nanti Yang belum baik Yang sudah baik Semuanya kumpul Di sini Masya Allah Baik Kemudian teman-teman Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kewajiban yang kedua Yang harus kita lakukan Kepada suami kita Adalah Ini nih PR Menuruti Ketika Suami Mengajak keranjang Dengan pelayanan yang terbaik Dengan pelayanan yang terbaik Kita punya Figur sosok Ummu Sulaim Bagaimana beliau Menyambut suaminya Yang baru datang Safar Baru datang Dari perjalanan Dan kondisinya Ketika itu Anaknya beliau Meninggal dunia Ummu Sulaim Berusaha Memberikan pelayanan Yang terbaik Kepada Abu Talha Abu Talha Dilayani dengan baik Abu Talha Sudah puas Abu Talha Sudah terpenuhi Hasratnya Baru kemudian Ummu Sulaim Mengatakan dengan Komunikasi yang Sangat-sangat indah Komunikasi yang Luar biasa Subhanallah Ini menandakan Kecerdasan Ummu Sulaim Ummu Sulaim Tidak to the point Abu Talha Anakmu Meninggal dunia Tidak Tapi Ummu Sulaim Mengatakan Seandainya Ada Barang tetangga kita Yang kita pinjam Kemudian tetangga kita Meminta kembali Tapi kita Tidak boleh Itu bagaimana Maka Maka Abu Talha Kenapa kita Kenapa kita Tidak mengembalikan Itu kan Barangnya tetangga kita Maka kembalikan Baru Ummu Sulaim Mengatakan Begitu pula Dengan anak kita Subhanallah Bahkan teman-teman Yang dimuliakan Allah Saking pentingnya Kita itu Melayani suami kita Di atas ranjang Dengan pelayanannya terbaik Sampai ada Sebuah hadis Ini tolong Diingat-ingat Hadisnya ya Teman-teman Apa hadisnya Kalau ada Kalau ada Seorang laki-laki Dia mengundang Istrinya Memanggil istrinya Untuk Ini bahasanya Kiasan Untuk keranjang Maksudnya Untuk berhubungan Suami istri Tapi si perempuan ini Tidak mau Padahal Tidak ada alasan syari Dia tidak mau Sudah aku tidak mau Capek Mungkin dari pagi itu Sudah kerja Pulang malam Pulang maghrib Sudah capek Apa yang terjadi Maka malaikat Akan melaknat Si perempuan ini Hatta tusbih Sampai pagi hari Dan teman-teman Tahu yang namanya Laknat itu Dijauhkan dari Kebarokahan Dicabutnya Kebarokahan Padahal Kebarokahan itu Adalah sesuatu Yang kita harapkan Di dalam kehidupan kita Subhanallah Maka Saya nasihatkan Kepada diri saya Terlebih dahulu Kepada teman-teman Semuanya Kita benar-benar Meminta kepada Allah Agar kita dikuatkan Untuk melayani Suami kita Karena kita ingin Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga Di antara Kewajiban kita Teman-teman Ini juga penting Tidak mengizinkan Tidak mengizinkan Seorang pun Yang masuk Kedalam rumah kita Seorang pun ya Yang masuk Kedalam rumah kita Kecuali dengan Izin suami Dan ini Seharusnya Di awal-awal Pernikahan Kita itu Ada dialog Dengan suami Ada dialog Dengan suami Kita mengatakan Kepada suami Begini Dinda mau tahu Kira-kira menurut Sayangku Siapa sih Orang-orang yang Boleh masuk ke rumah ini Dengarkan baik-baik Kemudian suaminya bilang Saya rido Kalau yang masuk ke sini Ini si fulana Bin fulan Ini disebutkan Karena ini adalah Orangnya begini Kalau ini orangnya begini Kita catat Kalau bisa Dan kita taat Kalau memang Seseorang itu Dibenci oleh suami kita Karena dengan alasan syari Misalnya si wanita ini Sukanya riba Sukanya bikin keributan Sukanya ngomongin orang Dan suami kita Tidak suka Kalau si wanita ini Datang ke rumah kita Tak arti Saya itu Sempat kejadian Teman-teman Ada Sheikho dulu ya Waktu di Yaman Itu kan ada beberapa Yang namanya Talbul ilmu itu Subhanallah Bermacam-macam Ada satu wanita Yang terkenal Dia bukan seorang Penuntut ilmu Ikut suaminya saja Suaminya penuntut ilmu Tapi dia tidak menuntut ilmu Kerjaannya Kalau sore itu Dia ma'ruh Terkenal Kerjaannya itu Kalau sore Dia berkeliling Dari satu rumah Ke rumah lainnya Dan itu sudah Masyur Sudah terkenal Si wanita ini Fulana ini Kalau berkunjung Ke rumah orang Itu lama Dan ngomongin orang Jadi Fakta gitu ya Bukan gosip Lagi fakta Fakta Terkenal Maka Bacaan Bacaan Al-Quran Itu terkenal Kalau disini Banyak Semoga Allah Memberikan hidayah Untuk kita Semuanya Amin Nah Kalau memang Suami kita Melarang Untuk tidak Memasukkan Seseorang Maka jangan Kita paksa Untuk masukkan Seseorang Saya Tapi kan Kasian Yang namanya Perempuan kan Bawanya perasaan Tapi kan Kasian Kalau ditolak Bagaimana nanti Aku harus berkata Kepada dia Misalnya Tetap Ibu-ibu Yang namanya Taat itu Termasuk Tidak Memasukkan Seseorang Yang dibenci Oleh suami kita Kedalam rumah kita Karena suami kita Lebih tahu Mana yang terbaik Untuk istrinya Mana yang tidak terbaik Kemudian Kewajiban Yang selanjutnya Nah ini juga Penting banget Ini terutama Pada zaman sekarang ya Adalah tidak memasukkan Seorang laki-laki Kedalam rumahnya Tanpa Seizin suaminya Subhanallah Zaman sekarang Bu Kalau di tempat kita itu Biasanya Rumah itu Berapa pintu ya Dua ya Minimal ya Pintu depan Pintu belakang Pintu samping Tiga bu Depan belakang Samping Biasanya Orang Indonesia Ya khususnya Itu kalau Datang ke rumah Diketuk Tidak ada depan Biasanya ke samping Kita sudah kunci itu Pintu dari depannya Terus Karena mereka mengapa Sudah biasa Ngelonong tanpa Assalamualaikum Tanpa mencet bel Ini jadi PR Untuk kita Dulu saya masih ingat betul Kalau Suami saya Pas lagi Di perpustakaan itu Kemudian nanti ada Diketuk Misalnya Nyari suami saya Orang Yaman tuh Langsung ketuk Ada gak suamimu Misalnya Tidak ada suamiku Tidak ada di tempat Tanpa kita harus bilang Mohon maaf Gak boleh masuk Itu mereka sudah pergi dulu Subhanallah Mereka sudah pergi Karena tahu disitu Tidak ada laki-laki Karena tahu disitu Tidak ada suaminya Mereka malu Dan mereka pergi Masya Allah Nah ini yang seharusnya Kita lakukan Jangan sampai Teman-teman Na'udhu billah Subhanahu billah Kita asal sembarang Memasukkan laki-laki Tanpa Seizin suami kita Jadi izin dulu Izin dulu Ya Masya Allah Dan izin kepada suami Termasuk diantaranya Ketika teman-teman Akan berangkat ngaji Nah ini juga Dan izin ke suami Juga termasuk Kalau saya pribadi ya Dalam keluarga saya Termasuk ketika Ada seseorang Meminta kepada saya Ibu-ibu Untuk mengisi kajian Misalnya setelah saya Mengisi kajian Kalau di Jogja Biasanya ada Ibu-ibu tuh deketin Bisa gak tanggal Gini ngisi di tempat saya Bisa gak gini-gini Saya tidak memutuskan Ya sudah bisa Saya minta waktu sejenak Ibu mohon maaf Tolong simpan nomor saya Kapan itu kajiannya Nanti saya izin dulu Ke suami Saya izin dulu ke suami Biasanya Adminah yang Saya kasih nomor ibu itu Atau ibu itu Saya kasih nomor Adminah Biasanya meng-follow Adminah saya Dan saya izin ke suami Kalau suami saya mengizinkan Istriku boleh mengisi di sana Maka saya taat Kalau memang Suami saya mengatakan Tidak boleh mengisi kajian di sana Saya pun taat Ini termasuk dalam Bapak perizinan Kalau ibu-ibu Ngaji di sini Izin ke suaminya Beb Masjid Sakinah ya Sakinah 3 Butuh tengaran ya Izinnya itu Hanya untuk taklim Maka pegang Izin kita Jangan sampai Sebelah kita Bilang Eh habis ini Kita ke rumah Sipulana yuk Itu dia Orang baru Baru datang ke sini Itu gak boleh Kenapa Karena izin kita Ke suami kita itu Hanya tak Taklim Kalau memang mau ke rumahnya Fulana Izinnya double Saya Saya mau taklim di sini Boleh tidak Habis taklim Ke rumahnya Fulana Ini termasuk Teman-teman yang banyak Dilalikan oleh Istri-istri ya Dia kira Taklim habis itu Mampir kemana Mampir kemana Itu boleh Padahal Sesuai dengan izin kita Kepada suami kita Masing-masing Subhanallah Sesuatu yang Kita belum terbiasa Mungkin akan berat ya Tapi insyaallah Kalau sudah terbiasa Untuk senantiasa izin Ke suami Keluar rumah izin Itu akan terbiasa Ya Baik Kemudian Kewajiban istri Di antaranya Teman-teman Adalah Tidak Berpuasa Sunnah Apabila Suaminya Berada di rumahnya Dan tidak Mengizinkannya Untuk berpuasa Ini juga penting Kenapa Demikian Karena Kaidah berlaku Yang namanya Kewajiban Itu harus Didahulukan Yang namanya Kewajiban Kepada suami Itu harus Didahulukan Daripada Perkara-perkara Sunnah Dan kita tahu Kalau puasa Sunnah Misalnya Puasa Senin Kamis Puasa Ayam Mulbir Puasa Dawud Itu adalah Puasa Sunnah Maka ketika Suami kita berada Di rumah Kita izin dulu Sayangku Dari malam hari Ya izinnya ya Sayangku Besok Mau puasa Nggak Suaminya Biasanya Kerja di luar kota Misalnya Baru berjumpa Dengan istrinya Sudah sekian Purnama Belum berjumpa Pulang Izin Boleh nggak saya puasa Besok Kata suaminya Dik Saya itu lagi di rumah Pengen ditemani Besok Nggak usah puasa dulu ya Kita nggak boleh ngeles Teman-teman Ya puasa Sunnah Aja Nggak boleh Misalnya gitu ya Nggak usah Kita katakan Baik Kalau demikian Baik saya taati Kalau suaminya bilang Yaudah yuk Kita puasa bareng-bareng Yuk Alhamdulillah Tapi kalau suaminya Nggak mengizinkan Kita nggak usah Berusaha matakan Ya Allah Puasa aja Koyorauleh Karena yang namanya Kewajiban kepada suami kita Itu didahulukan Daripada perkara-perkara Sunnah Ini kaedah ya ibu-ibu Begitu pula Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kewajiban kepada Allah Didahulukan Daripada perkara-perkara Sunnah Ini harus kita catat Baik-baik Kemudian Di antara Kewajiban istri Ya Kepada suami Adalah Mengurus rumahnya Melayani suami Dan anak-anaknya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan Sesungguhnya Kita semuanya Itu akan Bertanggung jawab Kelak berdiri Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akan Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang rumah kita Allahu akbar Teman-teman Menjadi ibu rumah tangga Itu adalah Sesuatu yang Sangat mulia Jangan kira Menjadi ibu rumah tangga Itu sesuatu yang Tidak mulia Karena menjadi Ibu rumah tangga Yang salihah Yang taat kepada Suaminya Itu termasuk Dari tiket Masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tugas Seorang istri Ketika dia Berada di rumah Suaminya Dia melayani Suaminya Dengan baik Memasakkan Masakan Yang disukai Oleh suaminya Memakai Baju Yang disukai Oleh suaminya Oh iya Saya mau berpesan Teman-teman Teman-teman saat ini Ketika teman-teman Alhamdulillah Atas pertolongan Allah Sudah memakai Baju syari Dan ketika Sudah sampai rumah Masing-masing Teman-teman boleh Memakai baju Yang disenangi Oleh suaminya Dalam rangka Melayani suami kita Kalau teman-teman Punya beberapa Baju Ini kan kita akhwat ya Kalau teman-teman Punya beberapa Baju Dan itu Kita harus Tanya Kepada suami kita Beb Kira-kira Baju rumah Mana Yang kamu itu Suka aku pakai Dengan baju itu Suami kita yang pilih Suami kita yang pilih Jangan kata kita Kenapa? Karena yang memandang kita Itu suami Dan diantara Ciri Wanita Penghuni syurga Adalah Apabila suaminya Memandang Itu Indah Suaminya Suaminya ketika Memandang Istrinya Itu Membahagiakan Ibu-ibu punya Baju Apa namanya? Baju dinas ya? Baju rumah punya? Punya Nah tanya kepada suaminya Digantung Tunggu ya Digantung Terus kita tanya Ke suami kita Beb Kira-kira Mana yang Nyendengan suka Pakai baju mana Saya Kalau di rumah Pakai ini Kayaknya bagus Dede Ya sudah Saya taat Jangan kita ngeles Tapi itu kan Gak enak kainnya Yang ini aja Daster yang sudah Bolong-bolong Ini enak Ngaku ya Biasanya begitu ya Ngeles-ngeles Nawar-nawar Kata suaminya Dek Abang kalau di luar tuh Masya Allah Fitnah wanita Begitu luar biasa Memandang wanita Di sana Pakai bajuannya Pakai bajunya mini Dari tukang jahit Belum selesai diambil Nah sekarang Abang ke rumah Datang lihat Adik pakai Daster Robek-robek Bagaimana Abang mau senang Dengan begini Maka kita tanya Subhanallah Dan ini dalam rangka Menyenangkan Memberikan pelayanan Kepada suami Ibu-ibu Termasuk nih ya Saya kasih tau ya Ini saya sudah terapkan Alhamdulillah Termasuk dalam Soal parfum Parfum ya Ibu-ibu punya parfum Khusus gak sih Kalau dipakai Di dalam rumah Gak punya Punya Itu pilihannya Pilihan kita Atau pilihan suami kita Kira-kira pilihan ibu Atau pilihan suami Yakin Yakin Jangan sampai Kita kan senangnya Yang aroma vanilla Misalnya ya Kita senangnya Yang aroma Apa Aroma apa Ibu-ibu biasanya sukanya Perempuan itu Melati Ternyata suaminya Kalau nyium Bau aroma melati Batuk-batuk Hacing-hacing Kenapa kok Misalnya ya Bu ya Kenapa kok gak Suka bau melati Karena mungkin Terlalu Menyengat Misal Tapi kalau suaminya Suka dik Aku suka Kalau kamu pakai Parfum bau melati Ya pakai Tapi jangan banyak-banyak ya Bu Nanti kalau sampai Satu botol dipakai Suaminya pingsan Jadi bagi wanita Boleh pakai parfum Ya Dan Kalau bisa Tanya ke suaminya Parfum mana Yang abang sukai Parfum mana Yang kanda sukai Pakai Dalam rangka Menyenangkan Hati suami kita Subhanallah Ini perkara-perkara Yang mungkin kita itu Jarang memperhatikan ya Sampai teman-teman Dalam hal Bukan pakaian dinas saja ya Dalam hal-hal Yang memang Misalnya nih Misalnya Kita berbeda pendapat Bukan pada hal prinsip Tahu gak hal-hal prinsip Hal-hal prinsip itu Hal-hal yang memang Sudah jelas Ada dalil-dalilnya Itu hal prinsip Tidak ada perbedaan Dalam hal tersebut Kalau misalnya Ada perbedaan Misalnya Dalam Hiasan rumah Hiasan rumah ya Kita bilang dulu Ke suami Misalnya lagi Bangun rumah Beb Kira-kira Kalau misalnya Catnya warna ini Suka gak Duh kayaknya Kalau catnya warna pink Pink semua bun Kayaknya gimana Misalnya kata suaminya Jadi jenengkan Sukanya warna apa Kan saya sukanya warna pink Gimana kalau kalman dikit Gimana kalau warna ini Kalau memang suaminya Ibu-ibu dapat suami Tipe yang Masya Allah Nenrimo Nenrimo gak Kanda Mau bangun rumah Boleh gak Pakai cat warna pink Ya wis terserah Ya udah terserah Munggo Pakai bajunya yang mana Ya udah terserah Ada kan jenis Tipet suami yang begitu Bersyukur lah Ya Alhamdulillah Kalau memang Tipet suami kita Yang memang tipe Yang kalau kita Kasih pilihan beliau Mau memilih Ya kita ngalah Itu kepada hal-hal Yang bukan prinsip Ini tolong diperhatikan Teman-teman Karena sesungguhnya Ketika kita berbuat demikian Itu akan membuat Suami kita Lebih cinta kepada kita Baik Kemudian kewajiban Yang selanjutnya Adalah Berterima kasih Kepada suami kita Ya berterima kasih Kepada suami kita Tidak mengingkari Jasa-jasa Yang telah diberikan Oleh suami kita Dari kebaikan-kebaikan Yang telah Beliau berikan Dari awal pernikahan Sampai sekarang Subhanallah Bahkan Rasulullah SAW Mengatakan La yandurullah Sesungguhnya Allah tidak akan Melihat Imra'atan Seorang perempuan La tashkuru li zawjiha Yang tidak bisa Berterima kasih Kepada suaminya Wahiya la tastagni'in Sedangkan Ia sendiri Membutuhkannya Subhanallah Ibu Kita itu Pengen Berjumpa Dengan Allah Kita itu Pengen Bertemu Dengan Allah Tapi Kelak nanti Di akhirat Wanita-wanita Yang tidak tahu Berterima kasih Kepada suaminya Adalah wanita-wanita Yang Allah Tidak mau Lihat Kepadanya Subhanallah Ibu Berterima kasih Kepada suami Itu kapan Pas awal bulan kah Atau pas Habis gajian kah Atau habis Diberikan baju kah Kapan ibu-ibu Mengucapkan terima kasih Saya tanya deh Kapan bu Jujur Kapan Ketika suami Memberikan sesuatu Baik bu Karena ibu sudah jujur Saya kasih hadiah Ketika suami Memberikan sesuatu Ya bu Nanti ambil ya bu Dia Ya betul Itu fitrahnya wanita Coba deh bu Coba Biasakan Kalau malam hari Sebelum tidur Pas suami kita Masih melek Kita melek Toh melek ya Belum tertidur Kita bilang ke suami kita Sayangku Terima kasih ya Jazakallahu khairah Yang telah Memberikan Hari ini Itu hari yang indah Sekalinya Terima kasih ya Jazakallahu khairah Telah membantu saya Nyuci piring Misalnya Sampai hal-hal sepeleng Kita katakan Terima kasih Jazakallahu khairah Terima kasih ya Jazakallahu khairah Sudah menemani Anak-anak belajar Apa susahnya tau bu Kita bilang terima kasih Apa susahnya tau Kita bilang Jazakallahu khairah Niatnya pak Niatnya Agar Allah rida Subhanallah Maka suami kita Semakin sayang Kepada kita Sampai-sampai nih bu Seorang wanita Salihah itu Kalau di hari itu Dia membuat suaminya Marah Istri yang salihah itu Maka Sebelum tidur Diangkatlah Tangan suaminya Dicium Tangan suaminya Dan katakan Kepada suaminya Kanda Dinda Tidak bisa tidur Kalau engkau Belum rida Subhanallah Yang namanya Laki-laki itu Egonya tinggi Gengsinya tinggi Kalau ibu-ibu tanya Lah kalau yang salah itu Suami kita bagaimana Ya enggak apa-apa Kita dulu yang minta maaf Nanti suami kita Biasanya begini Yaudah Saya juga minta maaf ya Kalau punya salah Begitu kan kira-kira ya Tapi kalau Sama-sama Gengsi Sama-sama ego Si perempuan Istri Enggak mau minta maaf Masya Allah Rumah tangganya Tambah huwa-huwa Jadi enggak apa-apa Ibu-ibu Ibu-ibu pegang tangan Suami praktek ya Bu Nanti malam ya Kan menjadi ilmu yang bermanfaat Pulang ke rumah Suaminya Dipegang Pas mau tidur ya Yang Sayangku Maafkan Dinda ya Kalau selama ini Mungkin Membuat Nyenengan marah Atau tidak suka Mohon keridanya Dan Jezakallahu khaira Siap Bu Siap enggak Coba cek Yang siap Nanti malam Mau praktek ke suaminya Siapa Banyak yang Atengan tangan ya Masya Allah Terintan Mau praktek ke suaminya Mau ya Masya Allah Semoga Allah Membalas surga Untuk antunas semuanya Amin Baik Kemudian Di antara Ciri Wanita Salihah Di antara Kewajiban kita Kepada suami kita Adalah Di antaranya Tidak Mengungkit Mengungkit Apabila Kita pernah Memberikan Sesuatu Kepada suami Dan anak-anak Karena biasanya Kan yang jago Mengungkit Itu wanita Iya enggak Oh kemarin Aja aku Wis Ngasih Gini 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 Nah kemarin Kan aku Sudah beri Gini 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 Kira-kira Itu banyak Wanita Atau suami Atau laki-laki Yang hobinya Ungkit Wanita Maka kita Jangan Ungkit Ungkit Sesuatu Yang sudah Kita berikan Kepada suami Kita Dan anak-anak Kita Termasuk Di dalamnya Kalau ibu-ibu Misalnya Punya uang Misal Punya harta Dan Subhanallah Ternyata Suaminya Di masa pandemi Ini Misalnya Ada Kesulitan Di ekonomi Entah di PHK Atau Yang lainnya Dan si istri Itu bilang Ya sudah Insyaallah Saya masih Punya Uang Dan ini Kuberikan Untuk makan Misalnya Untuk sebelum Engkau Wahai suamiku Dapat pekerjaan Beri dengan ikhlas Dan ini berlaku Termasuk diantara Kewajiban kita Kepada suami kita Kalau kita Menginfakkan Harta Dan harta itu Punya suami kita Kita izin Kaidahnya begitu Tapi Kalau harta itu Punya kita Entah dari Warisan Atau Entah dari Orang tua Kita Atau Dari mungkin Ibu-ibu Bekerja Online Misalnya Kalau itu Harta punya kita Kita mau Bersadaqah Mau berimpak Maka boleh Tidak izin suami Jadi kaidahnya Begini Kalau harta ya Hartaku Yo hartaku Ke kita nih ya Giliran ke suami Hartamu Yo hartaku Banyakku Atau banyakmu Sekali lagi ya Hartaku Yo hartaku Hartamu Suamiku Yo hartaku Banyakan mana Banyakan ku Subhanallah Maka kita Kalau tahu itu adalah Uang suami kita Mau berimpak Izin dulu Dan saya yakin Suami-suami yang Salih Adalah suami-suami yang Mengizinkan Istrinya Untuk Berimpak Untuk berimpak Ibu-ibu yang dimuliakan Dan Allah Saya teringat dengan Peristiwa Beberapa tahun yang lalu Terjadi Seorang wanita Di Yogyakarta Saya ingat betul Ketika saya selesai Inisi kajian ini Datang ke saya Nangis ya Nangis Saya bingung Nangisnya kenapa Apa salah saya Kok tiba-tiba nangis Beliau curhat Beliau Seorang pengusaha Di rumah Suaminya PNS Beliau bilang Ustazah saya sedih Kenapa bu Coba cerita Saya tuh Kalau mau Sedakah Mau infak Suami saya Tidak boleh Padahal itu kan Uang saya Saya mau Ajak Umrah Itu suami saya Tidak boleh Saya tuh sedih Dia cerita Suaminya Belum mau ke masjid Saya bilang gini Ke ibu itu Ibu Bersabar ya bu Terus doakan Suami ibu ya bu Semoga Allah Berikan hidayah Insya Allah Saya bantu doa Masya Allah Tabarakan Rahman Berjumpa kembali Dengan ibu itu Setelah beberapa tahun Berjumpa kembali Bertemu dengan saya Beliau mengatakan Dari lisan beliau Ustazah masih ingat saya Yang dulu Waktu Antum baru datang Dari Yemen Saya datang Nangis Oh iya iya bu Saya ingat Alhamdulillah 180 derajat Sampai beliau Menyatakan itu Suami saya Berubah Sekarang suami saya Mau kerja dengan saya Di rumah Sekarang suami saya Itu kalau ada Adhan tuh Berangkat Adhan Berangkat Solat ke masjid Sekarang suami saya Kalau anak saya Di pondok Beliau mengatakan Ayo dek Nyetir Kalau dulu kan Istrinya yang suruh Nyetir Karena suaminya PNS Istrinya yang suruh Nengok Subhanallah Maka ingatlah Wahai para istri Ingatlah sahabatku Kalau memang di uji Oleh suami yang Belum mau Salat Belum mau taat Kepada Allah Bersabarlah Berdo'alah Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Batu sekeras Apapun Kalau setiap hari Ditetesi air hujan Maka lama-kelamaan Dia akan berlubang Yang terakhir Adalah Memperlakukan Ibu Dari suami kita Mertua kita Kerabat suami kita Dengan baik Subhanallah Ya akhwat Di dalam Islam itu Tidak ada yang namanya Apa kalau Kalau di luar itu kan Sepertinya sudah Dibuat Yang namanya Menantu mertua Itu ribut ya Padahal di dalam Islam Itu kita harus Membuat Suami kita Tetap taat Kepada ibunya Artinya Kita katakan Kepada suami kita Dan kita gak boleh Yang namanya Berlomba-lomba Dengan mertua kita Karena Tanggung jawab Suami kita Walaupun Beliau sudah Menikah dengan kita Beliau masih Bertanggung jawab Dengan ibunya Jadilah istri-istri Yang mengatakan Kepada suaminya Kanda Yuk berbuat baik Kepada ibumu Yuk berbuat baik Kepada adikmu Yuk berbuat baik Kepada kakakmu Subhanallah Kalau kita sudah Menjadi wanita-wanita Yang demikian Maka suami kita Akan sangat Mencintai kita Suami kita Akan mengatakan Oh ternyata Istriku itu Sayang kepada Keluarga besarku Oh ternyata Istriku sayang Kepada ibuku Maka aku pun Sayang kepada Keluarga istriku Yakin itu Jadi sekali lagi Kaidahnya Kita harus Menyayangi Mertua kita Kita harus Menyayangi Keluarga besar Suami kita Seperti kita Menyayangi Ibu kita Seperti kita Menyayangi Keluarga kita Barakallahu Fikunnajamian Itu yang bisa Saya sampaikan Dalam kesempatan Yang berbahagia ini Mudah-mudahan Ada yang bisa Diambil manfaatnya Jika ada yang Benar datangnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jika ada yang Salah datangnya Dari saya pribadi Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh